Selamat datang di channel YouTube Corner Kesling. Kami akan selalu berbagi ilmu seputar masalah lingkungan hidup kaitannya dengan kesehatan manusia. Dalam video ini, Dr. Henning Terpito akan menyampaikan materi menjaga kualitas air minum 1, parameter kualitas air yang selalu diawasi berdasar Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010. Pembahasan meliputi mengapa kualitas air minum penting, parameter kualitas air yang perlu diawasi, parameter wajib diperiksa yang berhubungan langsung dengan kesehatan, parameter wajib diperiksa yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, parameter tambahan yang diperiksa. Untuk peningkatan kualitas dan memperoleh kiriman video saya yang baru, silakan subscribe dan klik gambar lonceng sampai muncul tanda getar, sebelum berlanjut menyimak video ini. Mengapa kualitas air minum penting? Air minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, baik setelah melalui pengolahan atau tanpa melalui proses pengolahan. Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan manusia. Tanpa air, manusia tidak bisa hidup, bahkan kehidupan di dunia tidak dapat berlangsung. Namun demikian, air dapat menjadi malapetaka bila mana tidak tersedia dalam kondisi yang benar, baik kualitas maupun kuantitasnya. Banyak ditemui dalam air minum beberapa kuman bakteri infeksi, saluran pencernaan, misalnya cholera, dysentery, tifus, dan lainnya. Kualitas air minum yang tidak memenuhi standar, baik secara biologis ataupun kimia, dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang atau penduduk dan dapat menyebar secara luas dengan waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu, sistem penyediaan air minum harus dapat menyediakan air dengan kualitas yang memenuhi syarat kesehatan dari segi fisik, kimia, bakteriologi, dan radioaktifitas. Untuk menjamin keamanan air minum, dinas kesehatan perlu melakukan pengawasan kualitas air mulai dari sumber air, proses pengolahan, proses distribusi, sampai ke konsumen. Risiko gangguan mikroorganisme terhadap air minum yang terkontaminasi tinja manusia atau binatang adalah karena mengandung bakteri, virus, protozoa, dan cacing yang patuhin yang dapat menyebabkan penyakit. Pemeriksaan kualitas air yang perlu dilakukan dalam pengawasan kualitas air Parameter penting yang perlu diperiksa berdasar peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010 meliputi parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib diperiksa meliputi parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan. Parameter wajib diperiksa yang berhubungan langsung dengan kesehatan meliputi parameter mikrobiologi E. coli dan total bakteri coliform serta 8 parameter kimia anorganik 8 parameter kimia anorganik wajib diperiksa yang berhubungan langsung dengan kesehatan meliputi arsen, florida, total kromium, kadmium, nitrit, nitrat, cyanida, dan selenium. Parameter wajib diperiksa yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan meliputi 6 parameter fisik dan 10 parameter kimia. 6 parameter fisik wajib diperiksa yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan meliputi bau, warna, total zat padat terlarut, TDS, kekeruan, rasa, dan suhu. 10 parameter kimia wajib diperiksa yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan meliputi aluminium, besi, kesadahan, klorida, mangan, pH, seng, sulfat, tembaga, dan amonia. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan kualitas air minum menyebutkan adanya parameter tambahan. Parameter tambahan yang diperiksa meliputi parameter kimia dan parameter radioaktifitas. Parameter kimia tambahan yang diperiksa meliputi kimia anorganik, kimia organik, pesticida, disinfektan, dan hasil sampingannya. Terima kasih atas hubungannya ke channel YouTube Kornor Kessling. sub indo by broth3rmax